Oke guys, selamat datang ke channel saya. Kita akan berbicara tentang nama-nama bunga di Indonesia bagian pertama. Oke, kita coba mengupasnya. Yang pertama, tampilannya yang sangat indah dan aromanya yang harum membuat suasana nyaman ketika melihat. Tak melulu bunga mawar, melati, ataupun anggrek yang memiliki tampilan yang sangat cantik. Ada banyak sekali jenis bunga dengan tampilan dan bentuk yang tak kalah cantik, indah, dan harum. Berikut adalah nama-nama bunga cantik, indah, harum, dan langka yang bisa ditanam di halaman rumah Anda. The appearance is very beautiful and the fragrant aroma makes the atmosphere comfortable when viewing. Not only roses, jasmin, or orchids that have a very beautiful appearance. There are many types of flowers with looks and shapes that are no less beautiful, beautiful and fragrant. Here are the names of beautiful, beautiful, fragrant, and rare flowers that can be planted in your home page. Orchida chae atau anggrek. Anggrek seperti ini. Oke, now. Anggrek yang bernama latin yaitu orchida chae adalah salah satu jenis tanaman yang berbunga dengan anggota dan jenis paling banyak. Jenis-jenisnya pun sudah tersebar luas dari daerah tropika basah sampai wilayah sirkumpular. Anggrek sendiri diketahui sebagai tanaman hias yang populer dan dimanfaatkan bunganya. Bunga anggrek sangatlah indah dan perhiasinya warnanya hampir tak bisa terhitung. The orchid, whose latin name is orchida chaeae, is one of the type of flowering plants with the most members and types. The types have also been widespread from the wet tropic to the circumpolar region. The orchid itself is known as a popular ornamental plant and it's a flower I used. The orchid flower is a very beautiful and the color variation can hardly be counted. Anggrek bisa dijual sebagai tanaman pot ataupun sebagai bunga potong. Indahnya atau di Indonesia mempunyai kekayaan jenis anggrek yang amat tinggi terutama anggrek epipit yang hidup pada pohon-pohon hutan. Dari Sumatera sampai Papua, anggrek bulan merupakan bunga pesona bangsa Indonesia. Orchids are usually sold as potting plants or as cut flowers. Indonesia has a very high diversity of orchid species, especially epipitical orchids that live on forest trees. From Sumatera to Papua, the moon orchid is the charm of the Indonesian nation. Now, Alamanda. Bunga Alamanda atau bisa disebut Alamanda Catartica adalah tanaman hias yang disebut juga sebagai bunga trompet emas atau bunga buttercup. Tumbuhan bunga ini termasuk dalam golongan perdu berkayu dengan tinggi yang dapat mencapai hingga 2 meter. Alamanda flowers, or it can be called Alamanda Catartica, is an ornamental plant which is also known as golden trumpet flowers or buttercup flowers. This flowers plant is included in the class of woody scrub with a hay that can reach out to tomatoes. Nah, ini Alamanda ya, seperti ini. Ini bunga Alamanda seperti ini. Now, bunga anjelir ya, kita akan menerangkan anjelir. Nah, seperti ini nih anjelir. Anjelir disebut juga sebagai bunga teluki yang bernama ilmiah yaitu Diantus cariopilus. Merupakan tanaman hias, pekarangan, dan pot yang berasal dari wilayah Mediterania. Ada dua macam tanaman anjelir di antaranya yaitu berjenis satu bunga untuk tiap tangkei dan jenis prai banyak bunga untuk tiap tangkei. Bunga anjelir juga mempunyai warna yang terang dan berwarna-warni. Tumbuhan ini bisa mencapai ketinggian hingga 2 meter. Tetapi untuk bisa tumbuh tegak dan lurus, bunga ini harus diikat dengan penyokong. Karnasian are also known as the teluki flowers, whose scientific name is Diantus cariopilus, which is a yard and pot ornamental plant originating from the Mediterranean region. There are two kind of carnation, including one flower type for each stalk, and spray type with lots of flower for each stalk. Carnation is also calm and bright and colorful colors. This plant can reach a high of up to two meters. But to grow upright and straight, it must be tied with support. Thank you for your attention. Keep watching my video till the end. You can share, like, and subscribe.